Halo Juragan, kembali lagi bersama Ryokom Tergederi atau Ryokom Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing ya yaitu adalah motherboard ini motherboard dari BioStar atau BioStar ya ini seri B660M ini dia jadi pakai chipset B660 untuk kemasannya seperti ini ya seperti ini, kardusnya bagian atas nah ini di atas ada sedikit ke tangan ya chipset B660 support 12 gen Intel Core Processor bagian atasnya ini ada sedikit informasi ya B660M motherboard jadi hanya itu saja informasinya ke bagian bawahnya ini ada sedikit kode ya ini tipe motherboardnya B660MXE Pro jadi ini ada sedikit informasi spesifikasi singkatnya ya ke bagian samping dia ada yang istimewa bagian samping hanya ada branding ini saja tipe nya B660MXE Pro oke ini untuk sekarang bagian belakangnya ya nah bagian belakang ada sedikit informasi ya PCI Express 4.0 ini DDR4 jadi ini masih pakai DDR4 ya bukan yang DDR5 ini HDMI support HDMI terus ini USB 3.2 Gen 1 Type E jadi seperti itu oke jadi seperti itu ya oke tidak ada informasi yang begitu penting juga sekarang langsung kita buka jajah paket penjualannya seperti apa oke jadi ada jadi ada motor penya sendiri ya saya kesampingkan dulu terus akan dapat ini ada informasi ya user guide atau cara menginstal wifi dan antenanya untuk bibinya dia tidak diserahkan ya di dalam paket penjualannya hanya bracketnya saja oke dari situ ini satu disini ada quick installation guide untuk Intel di dalamnya ada CD ini untuk installation guide nya dia tipis seperti ini ya sebarang mode booklet seperti ini ya bukan seperti mode buku seperti motherboard yang lama motherboard yang agak lama dia hanya seperti ini pemberontan seperti brochure seperti ini ya jadi tipis ini hanya segini saja tipis ini ada CD ini ada sticker atau apa-apa ya tidak ada apa-apanya hanya CD saja oke hanya CD saja jadi quick installation guide oke disini ada bracket untuk memasang memasang wifi ya beserta kabel dan mur-murnya ini baut-bautnya dan kabel kabel untuk antena antenanya ya oke ini ada IO shield atau spec panel spec panelnya masih sederhana seperti ini ya masih masih warna silver seperti ini ya sebelum yang berwarna oke back panelnya masih sederhana seperti ini ya seperti motorboat yang murah karena memang untuk motorboat ini harganya cukup terjangkau ya sekitar 1,5 jutaan untuk B660 ini ada dua buah kabel SATA oke SATA-nya ini SATA strike semua ya lurus semua tidak ada yang right angle jadi ini lurus semua ya tidak ada yang oke jadi itu oke langsung kita lihat motorboatnya ya silakan nah ini untuk unit motorboatnya nah ini jadi bantu fisiknya motorboatnya seperti ini nanti saya paskan dulu nah ini untuk penjualannya tadi sudah disertai dengan foam seperti ini ya jadi untuk untuk kalau mau merakit PC nanti lebih nyaman karena ada foamnya seperti ini nah ini untuk fisik motorboatnya saya tunjukkan dulu nah ini bagian CRM-nya dia ada 10 paste ya ini 10 pasa 1,2,3,4,5,6,7,8,10 jadi untuk harga motorboatnya murah ini paste-nya ini sudah banyak cukup banyak ya ini juga juga ada heatingnya dua buah disini jadi setidaknya untuk kan-kan yang pakai core i5 itu masih cukup bagus ya untuk core i7 Harusnya masih cukup Asalkan bukan yang tipe TK Mungkin yang tipe F Atau biasa yang 12.700 Itu 7.12.700 itu Harusnya tidak masalah disini ya Walaupun nanti kalau Jangka panjangnya saya belum tahu Apakah modoport dengan harga 1,5 jutaan ini bisa Meng-handle Kalau itu juga atau di atasnya Dengan baik ya Jadi itu Ini untuk Untuk fan header Disini ada 1 2 Terus ada Disini ada 3 Jadi hanya ada 3 fan header Oke Disini ada USB nya ada 2 USB 2 nya 2 buah disini Terus disini ada 4 buah sata Disini Ini ada USB 3 Jadi ini belum support USB Type C ya sudah kan Belum ada USB Type C Ke Ke casing Jadi belum support Mungkin kalau agaknya Mau yang beli yang support Harus Harus nambah budget lagi ya Bisa Beli yang Modoport yang dari band lain Yang harganya tapi Agak sedih mahal ya Ini untuk bagian belakangnya Input outputnya ya Ada PGA Disapp Ini Ada DVI HDMI 2 USB 2 USB 2.0 Ada ini Ada combo Combo untuk Masa 1 keyboard Ini ada 4 buah USB 3.0 ya Surah kan Dan yang ini Sepertinya yang Yang Agak kenceng Yang ini Yang portnya warna biru ini Ini ada Line dan ada Audio out Oke jadi itu Nah ini untuk Wifi nya Karena kan bisa pasang disini ya Ini ada Tempatnya untuk masang Wifi tambahan Tapi tidak Tidak termasuk Dalam market penjualannya Oke jadi itu Ini support Juga untuk 2 2 NVMe ya Bisa Yang sini atau sini Ini untuk Gen nya ini Kalau dasar ini Sudah gen 4 Yang sini Yang ini mungkin Sekitar gen Ini gen 3 mungkin ya Kita coba soalnya Kalau di Keterangnya disini Oke M2 PCI Gen 4 Ini gen 4 ya Jadi kemungkinan Ini Dua-duanya sudah Gen 4 Tapi saya belum Coba karena saya Biasanya masih pakai SSD biasa SATA ya Saya belum Pakai SSD NVMe Karena Belum begitu Butuh juga Untuk SSD nya Oke jadi itu Hedging nya Ini cukup Bilal tingnya cukup bagus ya Juga kan Untuk harga yang 1,5 jutaan ini Boot nya USB nya juga Lumayan tebal ini Beratnya Sekarang coba Saya pindah dulu ya Untuk Boot nya ini berapa Berapa kilo Beratnya Bentar saya Masukkan potet Dulu ya Oke ini Oke untuk berat Boot nya itu Sekitar 600 Graman ya Jadi masih cukup Masih ringan ya Teman-teman saya Masih ringan Ukuran Moodlebot M-Attack ini Masih cukup ringan Masih Wajar lah Tapi juga Tidak berdiri Ringan amat Kalau ini Jadi masih wajar Oke jadi itu Ini ada Sportspeeder Untuk Debug Ini Untuk apa itu Namanya Front panel Ada TPM Bluetooth mode Bluetooth mouse Oke ini ada Comfort Ini audio Ini standar ya Pakai Realtek yang Tidak jadul Sebenarnya Tapi Saya Tidak pakai Sound cut on board Jadi saya pakai Sound cut on board Yang terlama Tapi sebenarnya Masih cukup Bagus ya Jadi itu Ini 4 buah 4 buah DDR4 Slot RAM nya ya 4 Oke jadi Ini itu saja ya Sekarang kita lihat Bagian belakangnya Juga kan Apakah ada yang Menarik Oke jadi ini ya Bagian belakangnya Ini Ini Sedangkan Seperti ini Untuk Mounting Mounting Headsink nya Ini hanya pakai Clip seperti ini ya Clip-clip ini Bentar ini Clipnya Banyak Bentar Ini Glihatan ya Clip ini Jadi belum pakai Amor ya Masih Model clip-clip seperti ini Oke Seperti itu Nah untuk Saya beli ini Garansi nya resmi ya Dari PT SMA Ini untuk kelebihan Biostar disini ya Itu untuk produk Motorboat Biostar Itu garansi nya memang Saya adungi jempol ya Sangat luar biasa Garansi nya itu Sekitar Enggak 5 Ya 6 tahun ya Jadi ini untuk motorboat Yang bergaransi Di ingin yang resmi Ini motorboat yang Garansi nya Paling Paling lama Setahu saya itu Biostar Oke jadi seperti itu Dan selama Pemakaian Saya pakai Biostar ini Tidak ada Kendala sama sekali ya Masih Motorboat nya Bisa dibilang awet Oke jadi itu ya Untuk Overview saya Di motorboat biasa ini Kalau ada Kurangan atau Akan-kan mau bertanya Silahkan saja Tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Bila ada kurangan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace Sampai jumpa di video selanjutnya